Relokasi pedagang angsurduo lama ke pasar angsurduo baru yang dikelola pihak PT Eraguna Bumi Nusa atau IBN ternyata berduai masalah. Berdasarkan peterusuran banyak ditemukan lapak maupun kiosk yang pemiliknya bukan berasal dari para pedagang. Namun pedagang di luar angsurduo yang berasal dari Batanghari dan Morojambi. Edy, salah seorang pedagang ayam di pasar angsurduo lama mengatakan jika dirinya sampai saat ini belum memiliki lapak untuk berjualan dan tidak ada koordinasi dari pihak IBN. Lebih lanjut, Edy mengatakan hingga sekarang pedagang tahu hanya pada pemerintah Provinsi Jambi yang menandatangani surat perjanjian kerjasama Pemprov dan pihak IBN untuk relokasi pedagang diprioritaskan untuk pedagang lama. Namun hingga sekarang pihak IBN tidak memberitahukan harga. Subsidi dikemanakan. Setelah itu prioritas pedagang lama masuk di pasar angsurduo baru. Nah sekarang pedagang ditekan pihak IBN terkait DP lapak pedagang. Pedagang oke-oke aja. Asal real, transparan, pemerintah itu dengan masyarakat kita, dengan pedagang kita, apa isi perjanjiannya itu harus dituangkan sama pedagang. Dijelaskan. Dijelaskan. Baik itu harga maupun subsidi-nya, mana. Sekarang yang ditekan cuma DP. DP. DP, nah pedagang keperataan. Berapa diminta DP-nya dong? Itu 30 persen dari harga. Pada dasarnya DP itu kan pelaturan bank. Pelaturan bank, bukan pelaturan BTFN. Jadi kita minta kejelasan dari pemerintah provisi untuk sejelas-jelasnya, dia pedagang. Harga, subsidinya, terus kreditnya di mana. Datu Terakas, Jambi TV.